Pena Wasiat Jelit 6. Perk Hang cukup memahami watak ayahnya, ia tahu ayahnya sampai menyulitkan orang, hal ini pasti disebabkan oleh alasan tertentu maka ia pun tidak berbicara lagi. Agaknya Cus Yau Hang merasa tidak tega juga melihat kesulitan si Nona itu, sambil menghela napas dia pun berkata lagi. Nona bila kau benar-benar merasa keberatan, aku tak akan memaksa dirimu. Pelan-pelan gadis berbaju hijau itu mendongakan kepalanya, kemudian bertanya, hanya kau seorang yang hendak menjumpainya? Juga lohu capat pek BWM menyambung. Kau juga ingin ikut. Setelah menghela napas panjang, gadis itu berkata lagi, aku telah menyaksikan semua peristiwa yang kalian alami, memang kejadian itu betul-betul mengenaskan dan memedihkan hati, kalian tentu tak punya waktu lagi untuk mencari lebah-lebah tersebut. Yee, kami memang mempunyai kesulitan tersebut tapi jika kalian tak dapat menyerahkan lebah-lebah itu. Jika Ouyang pepek sampai marah mungkin kesulitan lebih. Besar bakal kalian jumpai untuk mengatasi persoalan ini, hanya koai pepek yang bisa mencarikan akal untuk mengatasinya. Oh, aku sebenarnya juga ingin membawamu untuk pergi memohon bantuan kepadanya, tapi aku tak tahu apakah ia bersedia membantumu atau tidak. Apakah empek koai kenal dengan Ouyang Sian Seng? Tanya cu siau hang kemudian. Semestinya kenal, cuma belum pernah kujumpai mereka berdua saling bercakap-cakap. Bila nona bermaksud demikian, kami semua pasti akan merasa berterima kasih sekali. Baiklah kata nona berbaju hijau itu kemudian akanku ajak kalian berdua untuk menjumpainya, tapi wataknya sangat buruk, setelah bertemu nanti kalian mesti banyak bersabar. Terima kasih atas petunjuk dari nona pek BWM mendahem pelan, lalu berkata, Hang Ji, kini pintu tempat lingkeng bersemayam telah ditutup, kau tak usah tinggal di sini lagi, ikut saja dengan Ye U To Ju kembali ke kota Siang Yang, sedang aku dan siau hang setelah bertemu jago lihai itu akan menyusul pula ke kota Siang Yang. Lo Chiam Pua, apa perlu membawa orang lebih banyak bisik Seng Tiongak lirih? Tidak perlu, ia merendahkan suaranya dan melanjutkan kembali. Tiongak, pesan kepada Ye U Lip agar jangan menceritakan kejadian ini kepada siapapun, Kemungkinan besar orang yang dimaksudkan nona itu adalah Ko Aisyan, Dewa Pincang, yang sudah 30 tahun lamanya lenyap terutama di dalam hal ilmu perbintangan dan ilmu meramal nasib, ia memiliki kemampuan yang melebih siapapun. Empat puluh tahun berselang, lohu kesempatan untuk bertemu muka sekali dengannya atas petunjuknya pula aku berhasil menghindari suatu bencana yang amat besar. Bo Am Pua mengerti, silahkan loci Am Pua berangkat. Di bawah petunjuk dari nona berbaju hijau itu, berangkatlah Pek Bewe dan Cus Yau Hang menuju ke hutan. Ketika mereka tiba di depan hutan, gadis berbaju hijau itu kembali berkata, Harap kalian tunggu sebentar di sini, akan ku beritahukan dulu kunjungan kalian kepada Empek Ko Ai. Sehabis berkata, ia masuk ke dalam hutan. Memandang bayangan punggung si nona hingga lenyap dari pandangan. Cus Yau Hang berkata agak khawatir. Loci Am Pua, jika ia enggan berjumpa dengan kita, apa yang mesti kita lakukan? Yee, lihat saja nanti apa kita lagi mujur atau tidak. Jika ia bersikap keras tak mau berjumpa, sekalipun kita dapat berjumpa dengannya juga percuma. Kalau begitu, Loci Am Pua kenal dengan orang itu. Bila dugaanku tidak salah, dia adalah dewa pincang yang amat tersohor dalam dunia persilatan di masa lalu. Tiga empat puluh tahun berselang penawasiya Cun Ciupit pernah menyampaikan sepatah kata sindiran atas kepandaya ilmu meramalnya, justru karena hal sindiran itu terpaksa ia mesti mengundurkan diri dari keramaian dunia. Tak disangka ternyata ia berdiam di Bukit Leong Tiong San. Dulu, Ketua Siow Lim Bey yang lalu pernah mengajaknya berkunjung ke kuil Siow Lim Si tanpa sekehendak hatinya karena itulah meski sudah tiga bulan ia berdiam di situ tak sepatah kata pun yang diucapkan. Sementara pembicaraan masih berlangsung dengan langkah cepat gadis berbaju hijau itu telah muncul kembali. Cukong Cuk katanya, M.P.K.A.I. bersedia menjumpaimu. Nona Cilik, apakah Lohu juga disinggung? Tanya P.B.W.E. Yee-aa, kau juga disinggung. Lantas apa katanya? Sebenarnya ia enggan bertemu denganmu, akulah yang memohon berulang kali kepadanya, sebelum ia menyanggupi juga, cuma ia minta aku untuk menyampaikan sepatah kata kepadamu. Tunggu sebentar, apakah ia menanyakan bentuk wajahku tukas P.B.W.E.? Benar. Nah, kalau begitu teruskan. Ia minta aku untuk menyampaikan kepadamu, bahwa sesudah berjumpa nanti maka kau hanya diperbolehkan mengajukan dua pertanyaan, sebab itu kau mesti berpikir baik-baik sebelum berbicara. Baik, Lohu sudah mengerti. Maka gadis berbaju hijau itu pun membawa mereka berdua menuju ke dalam hutan. Sepanjang jalan Cusiao Hang memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama, dia ingin tahu kenapa kedatangannya tempoh hari diketahui orang tanpa ia sendiri mengetahuinya, hal mana amat tidak memuaskan hatinya selama ini. Sebab itulah, begitu masuk ke dalam hutan, biji matanya segera berputar ke sana kemari memperhatikan dengan seksama. Melihat itu, tersenyumlah si Nona berbaju hijau. Kau tak akan menemukan jejaknya. Ia berseru, dia bersembunyi di balik dedaunan yang rimbun, lagi pula seringkali berpindah tempat. Nona bisik Cusiao Hang, jika seseorang harus bergerak di tengah dedaunan yang rimbun, apakah perbuatannya itu tak akan menimbulkan suara? Tidak mungkin tubuh empek kok air kurus, kurus sekali, ditambah lagi semua peralatan yang dimilikinya sekalipun ia melompat-lompat juga tak akan menimbulkan suara apa-apa. Cusiao Hang segera menghembuskan napas panjang, oh oh kiranya begitu ia berbisik. Dalam pembicaraan itu sampailah, mereka di bawah sebatang pohon yang sangat besar. Sambil menuding ke arah pohon besar itu Nona berbaju hijau tersebut berkata, Tunggu saja kalian di situ. Apakah ia di atas pohon besar ini? Tanya Cusiao Hang sambil mendongakkan kepalanya memperhatikan pohon besar itu. Benar gadis baju hijau itu lantas menengadah dan berteriak keras empek kok air kami berada di sini. Sereet Sereet di antara bunyi gemerisik, sebuah tempat duduk yang terbuat dari rotan telah dikerek turun dari atas pohon besar itu. Cukong cu, silahkan duduk di sana ujar gadis berbaju hijau itu kemudian sambil tertawa. Oh oh Cusiao Hang segera duduk dalam keranjang. Tadi, empek kok air pernah bilang, setelah duduk di atas kursi ini maka setiap orang mesti memejamkan matu dengan begitu keranjang tersebut baru akan bergerak naik ke atas, ia baru boleh membuka matanya kembali bila keranjang itu telah berhenti kata si Nona. Cusiao Hang mengerti, rupanya orang itu khawatir kalau rahasia peralatannya ketahuan orang, maka ia pun pejamkan matanya bahkan memejam rapat-rapat dengan niat sungguh-sungguh. Pelan-pelan keranjang itu mulai bergerak naik ke atas, berputar dan dalam perasaannya ia harus naik turun beberapa waktu lamanya sebelum benar-benar berhenti. Menanti keranjang itu betul-betul berhenti sama sekali, Cusiao Hang baru membuka matanya. Ternyata ia telah berada di tengah petohonan yang berdaun sangat lebat, sedemikian lebatnya sehingga tidak nampak pemandangan apapun juga. Di depan sana terpentang sebuah jembatan kayu kecil, suara dingin yang nyaring berkumandang dari seberang sana. Jalan kemari. Cusiao Hang menyeberangi jembatan kayu di ujung sana ternyata merupakan sebuah rumah kayu kecil. Bangunan rumah kayu itu dibangun di atas dahan-dahan pohon yang besar dan kuat, dalam ruangan tersebut lima buah bangku kayu kecil yang pendek, di atas salah satu bangku pendek itu duduklah seorang kakek ceking. Sebuah jubah panjang hampir menutupi sepasang lutut sampai kakinya, tapi wajah dan sepasang lengannya dapat terlihat dengan jelas. Pelan-pelan kakek ceking itu mengelus jenggot panjangnya yang putih, lalu berkata dengan lirih, Siapa namamu? Bu Ampue bernama Cusiao Hang kau adalah murid bu Hek Bun? Dari mulut nona berbaju hijau itu, Cusiao Hang sudah tahu kalau kakek ini tak suka banyak berbicara, maka jawaban yang ia berikan diusahakan sesingkat mungkin. Benar. Gurumu Tiong Lengkeng sudah mati belum? Sudah mati, murid bu Hek Bun juga ada tujuh orang yang mati, tiga orang lenyap, sekarang tinggal aku dan Toa Su Heng Teng Chuan berdua. Kakek ceking itu mendengus dingin. HMM. Tiong Lengkeng terlalu memikirkan soal keberhasilan dan kesuksesan. Dia tak tahu bagaimana Kera berhubungan dan membawa diri secara baik oleh karena itu sangat merugikan masa hidupnya di dunia ini. Sekalipun ucapannya tidak sungkan-sungkan tapi nadanya tandas dan meyakinkan. Cusiao Hang merasa tak sanggup untuk menjawab, karena itu ia cuma berdiam diri belaka. Bocah kecil apakah kau merasa tidak puas dengan kritik yang lo hulontarkan ini tanya kakek ceking itu lagi? Oh tidak Boampu hanya merasa bahwa ucapan lo ciampu mengandung arti yang amat mendalam karena itu Boampu tak tahu bagaimana harus menjawab. Kakek ceking itu tertawa. Suatu jawaban yang amat bagus katanya, Coba kalau Tiong Lengkeng memiliki setengah saja dari sifat lembut yang kau miliki, tak akan dia jumpai bencana besar seperti apa yang dialaminya sekarang, namun apa yang diharapkan dapat diwujudkan semua, nama besarnya menggetarkan pula seluruh dunia persilatan sekalipun dia bisa mati dengan puas. Tanda petik Mendiang guruku berjiwa terbuka, penuh belas kasih dan berhati jujur karena itulah ia terjebak oleh kemunafikan musuh terkutuk. Walaupun dia mati terlampau cepat tapi meninggalkan nama harum di dunia persilatan tukas kakek ceking itu soal bagaimana kahwataknya dan jasanya kita serahkan saja penilaiannya pada penawasiat cunciupit kita tak perlu membicarakannya lagi. Pokok pembicaraan pun segera dialihkan ke soal lain kembali ia berkata lebih jauh. Bocah muda, coba kau perhatikan diri loh, apakah ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain? Dengan seksama cu siau hang perhatikan sekejap ke wajah kakek ceking itu, kemudian sahutnya, boampu tidak berhasil mengetahuinya, maaf bila aku bermata tak berbiji hingga tidak melihat apa-apa. Aku membawa hawa kematian, umur pun pasti tak akan lama lagi, ucap kakek ceking itu. Sekali lagi cu siau hang perhatikan wajah orang dan berusaha mencocokkan dengan apa yang dikatakan itu, tapi kembali ia gelengkan kepalanya berulang kali. Boampu benar-benar tak dapat melihat tanda-tanda tersebut, tapi, bukankah lociampu masih hidup segar bugar? Orang yang hampir mati biasanya akan tampak selapis hawa kematian yang menyelubungi wajahnya, tapi bila setiap orang dapat melihat tanda-tanda tersebut, lohu tak akan disebut orang sebagai Dewa Pincang. Jadi kau adalah Dewa Pincang yang sudah termasyur sejak 30 tahun berselang itu. Yee-a-a, lohu memang si Dewa Pincang wuitong, setelah menghela napas panjang, katanya lebih jauh. Tentu budak giyok yang melukiskan wajahku dan peklot tau cu berhasil menebak asal usulku bukan? Jika wajah lociampu memang persis seperti dulu, kenyataannya memang demikian. Bocah cilik, tahukah kau kenapa lohu harus mati tiba-tiba u itong bertanya lagi. Cu siau hang benar-benar dibikin tertegun oleh pertanyaan tersebut, jika seseorang harus mati dan kematian tersebut ada alasannya dan bisa ditebak duluan. Bukankah orang itu bisa mencoba untuk menghindarkan diri dari kematian itu? Hei anak muda, mengapa kau tidak menjawab tegur u itong kembali? Bo ampua bodoh sekali dan tak tahu bagaimana kau harus menjawab, sebab bila seseorang dapat mengetahui saat kematiannya, itu berarti dia sudah mengetahui langit. Pendapat ini terlampau tinggi bagiku, bo ampua merasa tak dapat memahaminya dengan jalan pikiranku. Hahaha, bocah pintar memang patut dipuji, jadi kau percaya kalau takdir itu ada? Sesungguhnya dalam malam semesta yang lebar ini terdapat suatu kekuatan tak berwujud yang mengatur segala sesuatunya. Orang bilang siapa berbuat kebaikan tidak akan menerima kebaikan siapa berbuat kejahatan tidak akan menerima hukuman, itu berarti karma ada pada diri manusia, dus berarti takdir itu pun ada, takdirlah yang akan menentukan garis-garis kehidupan kita selama sepanjang manusia itu hidup di alam semesta. Kekuatan tak berwujud itulah yang mengatur kita dan menentukan takdir dari tiap-tiap insan manusia tersebut. Sementara pembicaraan berlangsung, diam-diam Cu Xiaohang merasa heran kenapa sampai saat itu PBWE belum juga sampai di situ. Rupanya U Itong dapat menebak suara hatinya, sambil tertawa ia lantas berkata. Bocah cilik, Lohu telah menggunakan sedikit alat rahasia untuk menunda kedatangannya di sini, bila pembicaraan kita telah selesai nanti, mereka pun akan tiba pula di sini. Tertegun Cu Xiaohang setelah mendengar jawaban tersebut, segera pikirnya. Tak beres kalau penawasi Yachun Ciupit mengeritik permainannya, yaa permainan alat rahasianya memang aneh, sakti tapi menakutkan sekali. Berpikir sampai di situ, dia pun berkata, Tolong tanya apa yang hendak Loh Ciam Pua bicarakan dengan diriku, harap segera dijelaskan, dengan senang hati akan Bo Am Pua perhatikan dengan seksama, cuma jangan mengutarakannya dengan kata-kata rahasia, Bo Am Pua tidak akan mengerti. Baik U Jar U Itong kemudian, mari kita bicarakan secara terbuka, Ketahuilah bencana yang Lohu Alami akan terjadi dalam 10 hari mendatang, sekalipun usiaku sudah cukup tua tapi aku masih belum ingin mati, lagi pula sepanjang hidup aku selalu mempelajari rahasia langit, aku berharap dengan mengandalkan kepandayan yang kumiliki ini bencana tersebut bisa kuhindari. Oha! Setelah Lohu periksa dari segi rahasia langit, dari segi ilmu meramal dan ilmu perbintangan lainnya, ku ketahui bahwa aku masih mempunyai setitik harapan untuk hidup lebih jauh, tapi membutuhkan bantuan orang untuk meloloskan diri dari bencana itu, secara kebetulan orang yang bisa membantuku itu adalah kau. Ak-a-ah! Masa iya? Kau yang mengerti soal ilmu perbintangan dan ilmu meramal pun tak dapat menolong dirimu sendiri, apa yang bisa kuberikan untukmu? Uitong menghela nafas panjang. A-a-ai! Selama 30 tahun lebih aku menyembunyikan diri untuk menyelamatkan diri, menggunakan kesempatan tersebut aku banyak mencari obat penolong orang dengan maksud memelihara masa kehidupanku. Tentu saja jika kau bersedia membantu sekarang, lohu tak akan menerima bantuanmu dengan begitu saja, suatu balas jasa pasti akan kuperuntukkan bagaimu. Jika Bu Ampua dapat membantu, tanpa balas jasa pun Bu Ampua bersedia membantu diri Ci Ampua. Pertama kau harus bersedia tinggal selama 10 hari di sini, dalam 10 hari tersebut, segala sesuatunya kau harus menuruti apa yang lohu pesankan. Cus Yau Hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya, baik, Bu Ampua bersedia, apakah masih ada pesan lain? Seandainya aku tak mampu melawan takdir dan akhirnya meninggal, maka kau pun harus menuruti pesan terakhirku untuk menyelesaikan segala persoalan terakhirku. Baik. Bu Ampua turut perintah. U Itong segera tertawa, tiba-tiba ia menggerakkan seutas rotan yang berada di samping tangkunya. Bergeraklah tali rotan itu ke atas dengan membawa P.B.W.E. yang sedang duduk di keranjang tersebut. P.B.W.E. ternyata mengingat baik-baik pesan dari gadis berbaju hijau tersebut, setibanya dalam ruangan ia tak berbicara ataupun menyapa. U Itong memandang pelan, kemudian ujarnya lebih dulu. Apakah budak itu berada di bawah sambil memasang mete? Apa yang hendak kalian katakan? Sekarang boleh kalian utarakan. P.B.W.E. manggut-manggut, tapi ia belum mau juga bersuara. P.C.M.P.E. kata cu siau hang. Kemudian, U Itong minta kepadaku untuk berdiam selama 10 hari di sini untuk membantunya guna menyelesaikan sedikit persoalan, entah boleh tidak. P.B.W.E. mengalihkan sinar matanya ke wajah cu siau hang, kemudian tertawa dan tetap tidak berbicara. Melihat itu dengan kening berkerut cu siau hang segera bertanya. Lo Ciam Pua, apakah kau menyetujuinya P.B.W.E. masih juga tidak menjawab, tapi sinar matanya dialihkan kembali ke wajah U Itong. Ia hanya diperbolehkan mengucapkan dua patah kata saja itu berarti ucapan baginya sangat berharga sehingga setiap patah kata yang hendak, diajukan harus direncanakan lebih dulu dengan matang agar bisa mendatangkan hasil yang sepadan. Cu siau hang masih juga tidak mengerti apa gerangan yang telah terjadi antara kedua orang itu, terpaksa katanya. Saudara berdua kalau ada persoalan lebih baik dikatakan sekarang juga U Itong tertawa, tiba-tiba katanya. P.B.W.E., kuijankan kepadamu untuk berbicara dua patah kata lebih banyak lagi, nah sekarang kau buka mulutmu untuk terbicara. P.B.W.E. menghembuskan napas panjang ia segera bertanya. Kau sudah tahu kalau Tiong Lengkeng bakal mati. Aku telah melihat hawa kematian di atas wajahnya. Kenapa tidak kau tolong dirinya? Sebab itu sudah kehendak takdir, apakah kau menginginkan aku berbuat melawan takdir? P.B.W.E. menghela napas panjang. A.A.A.I., aku sudah menembusi soal memati hidupku sendiri maka aku pun tak ingin menanyakan soal rejeki atau bencana bagi diriku lagi, aku hanya ingin bertanya kepadamu bagaimanakah nama baik Tiong Lengkeng. Pantaskah, kalau menerima pertolonganmu? Menurut perhitunganku, dengan kesaktian yang dimilikinya Tiong Lengkeng sekarang, mana mungkin ia mau percaya dengan perkataanku? Sekalipun ku bocorkan rahasia langit, apapula manfaatnya? Oh oh, kiranya begitu. Baiklah, perkataan lohu telah selesai, aku hendak mohon diri lebih dahulu. Kenyataan ini justru malah membuat Tuitong tertegun. P.B.W.E., apakah kau tidak mengharapkan petunjuk dariku? Tidak perlu, tempoh hari musti berkat petunjukmu itu aku menghindari suatu bencana, tapi kehidupanku selama dua tahun tersebut sangat tidak tenang. Sekarang usiaku sudah tua soal memati tidak hidup. Sudah tidak kupikirkan lagi, apa yang kuharapkan hanyalah bisa mati dengan berharga dan mati dengan perasaan yang tenang. Lociampua, apakah aku boleh tinggal di sini? Tanya Cu Xiaohong. Boleh cuma kau musti bertanya dulu kepadanya bagaimana caranya mendapatkan lebah besar. Sepuluh hari kemudian, aku akan datang lagi untuk menjemputmu. Dengan termangu-mangu Itong memperhatikan luar pintu tanpa berkedip, sikapnya amat serius dan untuk sesaat lamanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Lociampua Cu Xiaohong segera berkata, pesan apa yang hendakkah sampaikan kepadaku? Katakanlah, cuma aku. Tanda petik. Kau punya sedikit syarat dan berharap aku mau menggantikan lebah-lebah beracun milik Ouyangsi mahluk tua itu sambung U Itong. Benar. Inilah yang dijanjikan mendiang guruku, sekarang suhu telah mati. Maka kami sebagai muridnya berkewajiban untuk melanjutkan janjinya itu. U Itong manggut-manggut. Aku bisa membantumu dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan ini katanya. Baik. Sekarang urusanku telah selesai. Jika Lociampua mengharapkan bantuanku, silahkan kau ucapkan. Dari dalam sakunya U Itong mengeluarkan tiga buah kantong sutera, kemudian sambil diangsurkan katanya. Di atas kantong-kantong ini sudah tercantumkan nomor, terhitung mulai hari ini, lohor hari ketiga kau harus membuka kantong pertama, hari kelima kau buka kantong kedua dan hari ketujuh kau buka kantong ketiga. Lakukanlah seperti apa yang telah kutulis dalam kantong-kantong tersebut. Bu Ampua telah mengingat semua pesan Ciampua sahut cu Siyao Hang sambil menerima kantong-kantong itu, tapi bagaimana pula caraku untuk memenuhi janji guruku dengan Ouyang Sian Seng? Harap Lociampua suka pula memberi petunjuk. U Itong manggut-manggut, kembali, ia mengeluarkan sebuah botol porselen dari sakunya, lalu berkata, Pergilah dan serahkan botol ini kepada Ouyang Sian Seng, maka dia pun tak akan menanyakan lagi soal lebah beracun itu. Itulah sebuah botol porselen putih, setelah menerimanya dan dibuat main sebentar, Cu Siyao Hang bertanya lagi. Lociampua apa isi botol ini obat? Bolehkah Bu Ampua membuka botol ini untuk melihat isinya? Boleh saja, bukalah sendiri. Ketika Cu Siyao Hang membuka botol itu dan melongo isinya, terlihatlah isi botol porselen itu ternyata adalah setengah botol bubuk berwarna putih. Cuma saja botol itu besarnya seibu jari, sehingga isi obat pun amat terbatas. Nak, kau tak usah khawatir kata Uitong obat tersebut sudah cukup untuk memuaskan hatinya, cuma mahluk tua Ouyang pun seorang yang kikir maka kau harus baik-baik mengetuknya. Mengetuknya bagaimana? Dia memiliki sejenis ilmu sakti yang disebut Ciat Lip Jiu, tangan sakti penerus tenaga, itu terhitung suatu kepandayan yang sangat tinggi, juga merupakan ilmu kebanggaan mahluk tua Si Ouyang selama malang melintang dalam dunia persilatan. Dan maka sebelum kau serahkan obat ini kepadanya, kau harus memaksanya untuk mewariskan kepandayan tersebut kepadamu. Cus Yau Hang segera tertawa getir. Ui Chiam Pua, kalau memang kepandayan tersebut merupakan ilmu simpanannya, masa dia mau mewariskannya kepadaku? Dengan obat tersebut sebagai syarat pertukarannya, dia pasti akan penuhi keinginanmu itu. Tapi kalau Bu Am Pua disuruh memeras orang dekala orang lagi membutuhkan, rasanya. Rasanya aku enggan untuk mengatakannya. Nak, sekalipun enggan kau juga mesti mengatakannya. Tanda petik. Kenapa? Selacu Si Ouyang. Sebab ilmu Ciat Lip Jiu tersebut akan sangat membantu bagi usahamu untuk membalas dendam serta membangun kembali Bu Hek Bun di kemudian hari, kau mesti mengerti, tidak besar kesempatan Ouyang Loko Ai untuk muncul kembali dalam dunia persilatan, sekalipun secara kebetulan akan munculkan diri sekali dua kali, dengan cepat dia pun akan mengasingkan diri kembali, maka jika ilmu tersebut tidak kau pelajari, kemungkinan besar ilmu sakti Ciat Lip Jiu tersebut akan segera lenyap dari muka bumi. Apakah dia tak punya murid? Si Ouyang ilmu sakti semacam itu bukan semelarangan orang bisa mempelajarinya, sekalipun dia punya seorang putra, sayang bukan bahan baik untuk belajar silat. Cu Si Ouyang termenung sebentar, lalu katanya, Bila ilmu tersebut ku pelajari bukan demi kepentingan Bu Ampue pribadi Bu Ampue si bersedia untuk mencobanya, tapi jika Ouyang Ciampue tidak mengabulkan permintaanku itu, makanya ku suruh kau gunakan sedikit akal, katakan saja kalau hal ini merupakan syarat dari suhumu jika ia menghendaki isi obat dalam botol itu maka dia harus mewariskan ilmu sakti Ciat Lip Jiu tersebut kepadamu. Cu Si Ouyang berpikir sejenak, kemudian sahutnya, kalau begitu biar Bu Ampue mencobanya. Nah kita boleh berpisah sampai di sini dulu, sampai jumpa lusa mendatang. Seperti ketika naik, sewaktu turun pun Cu Si Ouyang menumpang keranjang dirik tersebut. Ketika ia membuka matanya kembali, keranjang itu sudah tiba di bawah pohon, si nona berbaju hijau itu masih menunggu di situ. Cu Kong Cu, nona berbaju hijau itu segera bertanya, apa yang dibicarakan Mpek Khoai denganmu? Ia memberi setengah botol obat kepadaku, mari kita pergi menemui Ouyang Sian Seng. Agaknya nona berbaju hijau itu menaruh kepercayaan penuh terhadap diri Dewa Pinjangu Itong mendengar perkataan itu sambil tertawa segera sahutnya. Baik, mari kita berangkat. Tanda petik. Di tengah jalan, gadis itu kembali katanya. Hubungan Mpato Uuyang dan Mpek Khoai sangat tidak baik, sekalipun sudah banyak tahun mereka hidup bertetangga, tapi belum pernah kujumpai mereka saling berbicara barang sepatah katapun. Apakah hubungan mereka berdua memang buruk sekali? Bukan cuma buruk sekali, Mpek Ouyang sangat jemuh atas diri Mpek Khoai, seringkali ia memakinya sebagai manusia yang pandai mempermainkan rahasia langit tanpa memperdulikan mati hidup orang lain? Oh, konon Mpek Ouyang pernah cocok dengan Mpek Khoai kata Nona berbaju hijau itu lebih jauh. Cuma aku tidak menyaksikan sendiri jalannya peristiwa itu. Cus Yau Hang menghela papas panjang, katanya, apakah Ouyang Lociampu mempunyai murid Mpek Ouyang mempunyai seorang teman yang sedang sakit, orang itu mengidap suatu penyakit yang aneh sekali. Aku tak tahu sejak kapan ia menderita penyakit tersebut, pun tak tahu berapa besar usianya karena ia selalu berbaring dalam gua itu dan tak pernah keluar. Kau tak pernah memasuki gua itu? Tidak pernah, Mpek Ouyang tidak mengijankan aku masuk. Cus Yau Hang menghela napas panjang. A-a-ai, tak kusangka dalam hutan di belakang bukit yang sepi dan terpencil ini telah menetap begini banyak jago sakti, padahal kami yang tinggal di dekatnya sedikit pun tak tahu akan hal ini. Nona berbaju hijau itu mengeritkan matanya yang besar, kemudian berkata, heran, kenapa mereka harus tinggal di tempat seperti ini? Setelah menghembuskan napas panjang, katanya lebih jauh. Cukong Cu, menurut apa yang ku ketahui di sini kecuali tinggal Mpek Koi dan Mpek Ouyang, masih ada seorang lagi, sayang aku tidak kenal dengan dirinya, sehingga tidak ku ketahui pula siapa namanya dan berasal dari mana. Nona siapa namamu, kenapa bisa tinggal di tempat seperti ini? Nona berbaju hijau itu tertawa. Kalau berbicara sesungguhnya, aku sendiri pun tak tahu siapa namaku sendiri, aku lebih hanya seorang manusia bernasib jelek yang dipelihara orang lain. Oha kalau begitu Nona tinggal bersama siapa dengan ibu angkatku? Siapa nama ibu angkatmu? Sekarang ia berada di mana? Ibu angkatku sudah mati pada tiga tahun berselang, ia dikebumikan di belakang bukit sana dan meninggal sebuah rumah gubuk untukku. Oha, pemuda itu merasa bahwa asal lusul gadis ini amat mengenaskan, sebenarnya dia ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur hatinya, tapi dia pun tak tahu harus berbicara dari mana. Nona berjubah hijau itu melirik sekejap ke arah Cus Yau Hong, kemudian berkata lagi, Setelah ibu angkatku meninggal dunia, aku hidup seorang diri dalam rumah gubuk itu, Empek Kauai, Empek Ouyang walaupun saling tidak akur, tapi mereka amat memperhatikan keadaanku. Apakah kau pandai bersilat pandai sih? Tidak, hanya bisa. Siapa yang mewariskan ilmu silat kepadamu? Waktu masih hidup dulu, ibu angkatku yang menurunkan ilmu silat kepadaku, Empek Ouyang juga sering memberi petunjuk kepadaku, sedangkan Empek Kauai kadangkala juga menurunkan 1-2 jurus kepadaku bila kebetulan ia sedang bersenang hati. Kalau begitu ilmu silat yang Nona miliki tentu lihai sekali. Aku tak tahu, selamanya aku tak pernah bertarung melawan orang lain. Cus Yau Hong kembali termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia pun berkata, Sekarang, mari kita menjumpai Ouyang Sian Seng. Nona berbaju hijau itu tertawa manis sekali senyumannya, lalu berkata, Baik, mari ku bawa jalan untukmu. Nona, setelah berjumpa dengan Ouyang Lociampu nanti, biar aku saja yang berbicara Nona baju hijau itu manggut-manggut. Baik Cukongcu, selama aku berada bersamamu, aku pasti akan mendengarkan semua perkataanmu. Nona berbaju hijau itu membawa Cus Yau Hong menembusi hutan dan sampai di bawah sebuah tebing karang, kemudian dengan suara keras teriaknya. Empek Ouyang ada orang datang mencarimu. Sesosok bayangan manusia segera berkelebat lewat dari atas sebuah tebing karang yang dua kaki tingginya itu, dalam sekejap mata orang itu sudah tiba di depan mata. Cus Yau Hong segera kenali orang itu sebagai kakek berjubah abu-abu yang pernah dijumpainya itu. O-O-D-W-O-O-Mpek Ouyang, Nona berbaju hijau itu segera berkata Cukongcu ada urusan ingin bertemu denganmu. Oh-oh-oh kakek berjubah abu-abu itu manggut-manggut, kemudian sambil berpaling tegurnya kau datang dari buhek bun? Betul, Chai He datang untuk mewakili guruku kenapa gurumu tidak datang sendiri. Sebab gurunya sudah mati serusi Nona berbaju hijau dari samping. Mendengar jawaban tersebut, kakek berbaju abu-abu itu menjadi tertegun lalu tanyanya, kapan matinya? Dua hari berselang sahut cu siau hong? Apakah anggota perguruan Bu Hek Bun tinggal kau seorang? Tidak masih ada empat orang, beberapa orang lagi lenyap tak berbekas, mungkin mereka masih hidup mungkin juga sudah mati, aku tak berani menduganya. Waktu gurumu membunuh lebahku tempoh hari, apakah kau hadir di tempat kejadian? Benar. Bila kau dapat mewakili gurumu untuk mengembalikan lebah-lebah beracun itu kepadaku, aku bisa menyelesaikan peristiwa tersebut sampai di sini saja. Kau harus tahu kami tidak punya cukup waktu untuk mencari lebah-lebah beracun itu untuk dikembalikan kepadamu, apalagi pergi ke tempat yang begitu jauhnya. Gurumu menganggap hal ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat gampang, dengan kedudukan dan nama besarnya aku percaya akan perkataannya dan membiarkan ia pergi, aku percaya dia tak bakal lari, tapi aku tak mengira kalau ia sudah mati. Setelah berhenti sejenak katanya lebih jauh. Cuma dia mesti punya murid, tentu murid-muridnya bisa mewakili gurunya untuk menepati janji. Tanda petik. Jadi rupanya kau lepaskan kami karena kau sudah mempunyai rencana licik seru Cus Yau Hang tiba-tiba. Anak muda, kata rencana licik kurang sedap didengar, apakah kau anggap lohu tak sanggup membunuh kalian pada waktu itu? Cus Yau Hang segera menghela nafas panjang. Aaaai. Aku baru pertama kali ini terjun ke dalam dunia persilatan, sungguh tak ku sangka kesan yang ku dapat tentang dunia persilatan begitu berbahaya dan memuakan. Dunia persilatan pada hakikatnya memang tempat yang berbahaya dengan segala macam akal busuknya, bocah. Kau telah datang mewakili gurumu, pertanggungan jawab apakah yang hendak kau berikan kepadaku? Tidak sekarang aku telah berubah pikiran. Berubah pikiran kakek berjubah abu-abu itu tercengang. Yaa, ketika meninggal dunia suhu tidak berpesan kepadaku untuk mewakilinya memenuhi janji ini, tapi sekarang aku telah datang, aku kemari tak lain hanya ingin mewujudkan rasa baktiku sebagai seorang murid, terhadap gurunya, sungguh tak disangka dunia persilatan adalah tempat yang penuh dengan tipu muslihat karena itu rasanya aku pun tak usah memenuhi janji ini lagi. Kontan saja kakek berjubah abu-abu itu tertawa dingin. Heheheheh setelah kau tiba di sini. Maka jangan harap bisa pergi lagi sebelum memberikan pertanggungan jawabmu, betul Tiong Lengkeng sudah mati, tapi kalian muhek buntoh masih ada orang yang hidup, karena itu yang masih hidup harus memberikan pertanggungan jawab kepadaku. Seusai mendengarkan perkataan itu, Cu Xiaohang mulai berpikir dalam hati kecilnya. Tampaknya apa yang dikatakan Ui Tong memang betul, meskipun Ouyang Sian Seng ini tidak terhitung seorang jahat tapi ia adalah seorang makhluk aneh, ia hanya. Tahu demi keuntungan sendiri tanpa memikirkan kesulitan orang lain. Dalam detik itulah ia telah meresapi banyak sekali masalah kehidupan, ia pun mengalami pula kelicikan dan kebusukan dunia persilatan, hal mana dengan cepat menimbulkan pula pendapat dalam hatinya bahwa hidup dalam dunia persilatan tak boleh terlalu jujur, kadangkala kelicikan dan kecerdasan otak memang sangat dibutuhkan. Berpikir, sampai di situ, ia pun bertekad untuk mulai memergunakan kecerdasan dan segala akal liciknya untuk memasuki dunia persilatan. Secara tiba-tiba ia meresapi pula makna yang sesungguhnya dari tindakan gurunya yang mengeluarkan ia dari perguruan sesaat sebelum meninggal. Betul, justru dengan keadaan bebas seperti ini, ia dapat bergerak lebih bebas dan leluasa, ia pun dapat membebaskan diri dari banyak ikatan dan belenggu perguruan. Tampaknya kakek berjubah abu-abu itu sudah tak sabar lagi menunggu, sambil tertawa dingin segera tegurnya kembali. Hei, anak muda! Kau sudah mendengar perkataanku YAA, sudah ku dengar dengan jelas. Bagaimanakah pertanggungan jawabmu terhadap lohu? Aku tak perlu memberi pertanggungan jawab kepadamu sebab bukan aku yang memberi janji, sebelum meninggal suhu pun tidak berpesan apa-apa lantas bagaimana aku mesti memberi pertanggungan jawabnya kepadamu. Bocah cilik kau berani mempermainkan lohu kakek berjubah abu-abu itu mulai naik pitam. Ah ah ah, ucapan lociampu terlalu serius, aku kan tak pernah mempermainkan diri lociampu. Empek o yang si nona berbaju hijau yang berada di sisinya segera ikut menimberung, cukong cu adalah seorang yang sangat baik, dia tak akan mempermainkan dirimu. Kakek berjubah abu-abu itu segera mendengus dingin. B.S. Giyok kau tak usah mencampuri urusan ini, hayo. Menyingkir kau dari sini serunya. Empek o yang, dia benar-benar seorang yang baik hati, kau tak boleh memukuli dirinya. Pergilah kau dari sini nona cu siau hang ikut berkata sambil mengulapkan tangannya, aku hendak berbicara baik-baik dengan o yang si an seng. Tanda petik. Agaknya nona berbaju hijau itu menurut sekali atas perkataan dari cu siau hang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia benar-benar putar badan dan berlalu dari situ. Sepeninggal gadis tersebut, sambil tertawa dingin kakek berbaju abu-abu itu berkata, Bocah muda katakan sekarang apa yang hendak kau lakukan. Semestinya adalah bu ampu yang mohon petunjuk dari kau orang tua masa malahan ciam pu yang bertanya kepadaku. Jika suhumu tak bisa menepati janjinya maka kau harus mewakili gurumu untuk memenuhi janji. Tapi bagaimana caranya aku harus memenuhi janji ini? Tiong Lengkang telah membunuh sekitar 100 ekor lebah raksasa, jika ia tak sanggup membayar gantinya maka. Aku hanya menginginkan selembar jiwanya saja tidak terlalu banyak bukan? Coba kalau suhuku masih hidup, dia pasti tak akan mengingkari janji, sayangnya dia orang tua telah terbunuh. Sekalipun dia mati terbunuh Tiong Hujinkang masih hidup, sekalipun segenap keluarganya sudah mati, anak muridnya toh masih hidup. Cus Yau Hang segera menghela nafas panjang. Dan aku pun salah seorang muridnya ia berbisik. Maka dari itu kau harus membayar ganti rugi tersebut kepadaku sambung kakek berjubah abu-abu itu dengan cepat. Cus Yau Hang gelengkan kepalanya berulang kali. Oh Yang Sian Seng katanya dalam dunia persilatan. Berlaku sepatah kata yang mengatakan bahwa barang siapa. Sudah mati maka semua perselisihan ia ikut buyar. Kini suhuku sudah almarhum, kenapa kau mesti mendesak orang terus-menerus? Kakek berjubah abu-abu itu kembali tertawa dingin. Hahaha, kalau kau ingin pergi, silahkan saja pergi, siapa berhutang, dia harus membayar, sekalipun Tiong Lingkeng sudah mati tapi nyonya Tiong Toh masih hidup, kenapa aku mesti mencarimu? Silahkan pergi. Sebelumnya orang ini bukannya sama sekali tak tahu aturan, cuma saja apa yang ia katakan adalah kata-kata yang dianggapnya benar. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Oh Yang Ciam Pua, sebenarnya aku merasa bahwa hutang yang telah kami buat seharusnya dibayar, tapi sekarang jalan pikiranku telah berubah. Berubah. Berubah menjadi bagaimana? Rasa menyesalku sudah lenyap tak berbekas. Sekarang aku hendak mengesampingkan dulu soal janjimu dengan guruku, bagaimana kalau kita bicarakan dahulu suatu barter? Barter apa yang hendak kau bicarakan dengan ku EJ Kakek berjubah abu-abu itu sambil tertawa dingin. Cus Yau Hang menarik napas panjang dan secara diam-diam melakukan persiapan, kemudian sambil mengeluarkan botol porselen itu katanya. Loh Ciam Pua, kau tahu benda apakah ini? Sebuah botol porselen jawab kakek berjubah abu-abu itu dengan hambar. Sebuah botol porselen. Apa isi botol itu cepat kakek itu bertanya. Satu ingatan segera melintas dalam benak Cus Yau Hang, pikirnya kemudian. Yang diaharapkan adalah isi botol ini, tentu saja terhadap botol porselennya tidak menaruh perhatian. Tanda petik. Berpikir demikian, dia pun membuka botol itu dan mengeluarkan sedikit bubuk putih yang ditebarkan di atas sebuah batu tak jauh dari situ, kemudian ujarnya dengan dingin. Oh yang Ciam Pua, jika kau sanggup untuk mengenali bahan obat tersebut, silahkan kau maju mendekat untuk memeriksanya dulu. Pelan-pelan kakek berbaju abu-abu itu maju ke depan, lalu mengambil sedikit bubuk putih itu dengan jari tangannya dan dibau, tiba-tiba dengan paras muka berubah serunya. Ha-ha-ha, ban ing seng cingsan. Oh-oh-oh, rupanya obat ini bernama bubuk ban ing seng cingsan pikir Cu Siau Hong. Segera ia berkata, betul memang obat tersebut. Apakah lo Ciam Pua kenali juga obat ini? Tiba-tiba kakek berjubah abu-abu itu memutar tubuhnya sambil menubruk ke depan, tangan kanannya berkelebat siap menyambar botol yang berada di tangan pemuda itu. Dengan cekatan Cu Siau Hong mundur sejauh lima depa dari posisi semula, kemudian katanya dengan dingin. Dengarkan baik-baik, kalau kau berniat merampas botol ini, sekarang juga ku hancurkan botol ini agar bubuk itu tersebar di tanah. Kakek berbaju abu-abu itu menjadi tertegun, akhirnya ia bertanya, apa-apa syarat yang hendak kau ajukan? Semua perjanjian dan perselisihan antara bu Hek Bun dengan Ouyang Sian Seng hapus sampai di sini saja. Oh-oh-oh-oh, tentu saja sambil menjawab kakak itu maju ke depan dan siap menyambar botol porselen tersebut. Cu Siau Hong segera melompat mundur selangkah, lalu teriaknya kembali. Kedua, tanda petik. Cepat katakan. Konon kau memiliki semacam ilmu silat. Ilmu silat yang ku miliki banyak sekali ragamnya tukas kakek itu. Aku hanya menghendaki satu macam saja ilmu silat apa yang hendak kau pelajar ilmu Ciat Lip Jiu. Kakek berbaju abu-abu itu menjadi tertegun. Ciat Lip Jiu? Dari mana kau bisa tahu kalau lohu memiliki semacam ilmu yang bernama ilmu Ciat Lip Jiu? Soal itu sih tak perlu kita bicarakan, aku hanya ingin bertanya kepadamu, betulkah kau memiliki ilmu yang bernama Ciat Lip Jiu? Betul. Kepandayan tersebut merupakan ilmu sakti andalanku di saat masih berkelana dalam dunia persilatan dulu, tiada orang lain yang bisa ilmu tersebut kecuali aku. Bagus sekali, cuma aku mesti terangkan dulu, aku ingin pelajari ilmu Ciat Lip Jiu tersebut sebagai pertukaran syarat bagimu untuk memperoleh obat ini, itu berarti tiada ikatan apa-apa antara kita lagi pula aku pun tak akan berterima kasih kepadamu. Ujung baju kakek berbaju abu-abu itu bergetar keras meski tidak terhembus angin, dengan wajah amat serius katanya. Baik. Lohu akan mewariskan ilmu Ciat Lip Jiu tersebut kepadamu, cuma dengan usiamu yang begitu muda serta kesempurnaan tenaga dalam yang kau miliki, aku khawatir ilmu tersebut tak mungkin bisa kau mempelajari dalam waktu singkat. Maka sebelum kau pelajari kepandaian tersebut, lebih baik kau serahkan dulu bubuk obat itu kepadaku. Kau bisa bertahan untuk hidup sekian lama dengan menanggung derita, rasanya tak sulit bukan untuk merasakan penderitaan satu dua hari lagi. Soal kemampuan tenaga dalam yang kumiliki, harap Ciam Pua jangan risaukan, yang ingin ku pelajari hanya rahasia dari ilmu Ciat Lip Jiu tersebut bukan tenaga dalamnya, mungkin saja setelah ku kuasai ilmumu itu kepandaian tersebut baru akan ku gunakan dua-tiga tahun mendatang. Tiba-tiba kakek berbaju abu-abu itu tertawa tergelak. Bocah cilik, beberapa patah katamu ini memang masuk. Diakal juga, ilmu Ciat Lip Jiu memang bukan semacam ilmu silat yang dapat dipelajari hanya mengandalkan kecerdasan otak saja, aku mengetahui kalau kau berbakat bagus untuk belajar silat, mungkin hanya kaulah satu-satunya orang di dunia ini yang bakal mewarisi ilmu Ciat Lip Jiu andalanku itu. Tanda petik. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang, bisiknya, lociampuwa. Kakek berbaju abu-abu itu gelengkan kepalanya berulang kali, katanya kembali. Sekarang aku akan segera mewariskan simhoatnya kepadamu. Bagian ini merupakan bagian paling penting dari kepandaianku, kau harus tahu. Keistimewaan dari ilmu Ciat Lip Jiu adalah merubah tenaga dalam menjadi gulungan angin berpusing yang sanggup menerima tenaga pukulan musuh walau seberat seribu katipun. Jika kau berhasil mempelajari kepandaian ini hingga suatu tingkatan tertentu, maka kau dapat merubah pula kekuatan musuh demi kepentingan sendiri, bahkan bisa juga dikembalikan ke tubuh musuh sendiri sebagai suatu gempuran balasan. Kau harus tahu bahwa ilmu ku ini merupakan salah satu ilmu silat paling aneh di dunia ini. Sesudah melewati serangkaian pembicaraan, rasa permusuhan di antara mereka berdua pun sudah jauh berkurang. Lociampuwa, sulitkah untuk mempelajari simhoat tersebut? Tanya Cu Siow Hang sambil menghembuskan napas panjang. Tidak mudah, tapi kalau bertemu dengan orang yang pintar seperti kau, mungkin saja ilmu ini bisa dikuasai dengan lebih cepat lagi, tapi yang terpenting adalah kemampuan untuk mengerahkan tenaga dan merubahnya menjadi suatu kekuatan berpusing. Secara tiba-tiba saja kakek berjubah abu-abu itu merasakan timbulannya suatu niat dalam hati untuk cepat-cepat mewariskan kepandaian tersebut kepada Cu Siow Hang, katanya sambil tertawa. Kemarilah nak, mari kita mulai sekarang juga. Belum pernah Cu Siow Hang seserius sekarang dalam mempelajari semacam ilmu, sebab simhoat yang dipelajarinya memang benar-benar merupakan semacam kepandaian yang sulit sekali untuk dipelajari. Kakek berjubah abu-abu yang mewariskan kepandaiannya pun menerangkan semua bagian dari ilmu dengan serius, ini membuat Cu Siow Hang belajar makin tekun. Tidak sampai 2-3 jam kemudian, ternyata Cu Siow Hang telah berhasil menguasai seluruh rahasia dari kepandaian itu. Kenyataan tersebut tentu saja amat mengejutkan kakek berjubah abu-abu itu, serunya dengan tercengang, Nak, coba kau lakukan sekali lagi di hadapanku. Cu Siow Hang mengiakan dan segera memperaktekan seperti apa yang telah diajarkan kakek berjubah abu-abu itu kepadanya. Selesai menyaksikan anak muda itu berpraktek, dengan rasa kagum dan tercengang kakek berjubah abu-abu itu berkata lagi, Bagus sekali, dalam perkiraanku semula paling tidak 3-5 hari lagi kau baru akan berhasil menguasai ilmu tersebut, Sungguh tak kusangka hanya dalam beberapa jam saja semua kepandaianku telah kau kuasahi, Kecerdasanmu jauh di luar dugaan dan kesempurnaan tenaga dalammu juga di luar dugaanku, nak tahu. Begini sekalipun tiada pertukaran syarat pun aku rela mewariskan kepandaianku ini kepadamu. Mendengar itu, Cu Siow Hang kembali berprikir, Watak orang ini sesungguhnya tidak jahat cuma wataknya memang sedikit rada aneh dan nyentrik sambil bangkit berdiri, Botol Porselen itu diserahkan kepada kakek itu seraya berkata, Lo Ciampua, baik-baiklah menjaga diri, Bo Ampua hendak mohon diri lebih dahulu. Kakek berbaju abu-abu itu menghela nafas sedih, katanya. Hati-hati dengan si Pin Chang, ia memiliki kepandaian yang hebat dan ilmu perbintangan yang luar biasa, Sayang hatinya terlalu jahat. Cu Siow Hang merasakan hatinya bergetar keras, sambil berhenti katanya, Maksud lo Ciampua. Tanda petik. Aku maksudkan si Pin Chang Wu Itong, Orang ini berilmu tinggi, Sayang sekali tidak manfaatkan kepandaiannya. Demi kebaikan, wataknya terlalu dingin dan tak berperasaan kau harus berhati-hati terhadapnya. Terima kasih atas petunjuk Ciampua pemuda, itu putar badan dan berlalu dari situ. Memandang hingga bayangan punggung Cu Siow Hang lenyap dari pandangan. Kakek berbaju abu-abu itu menghela nafas panjang, Lalu gumamnya, seorang bocah yang berbakat bagus sekali. Sesudah melewati pertarungan adu kecerdasan, Cu Siow Hang sendiri pun dapat merasakan bahwa Ouyang Sian Seng meski berwata aneh dan agak eksentrik, sesungguhnya bukan seorang yang jahat. Ia tak punya cukup waktu untuk mengetahui latar belakang perselisihan antara Ouyang Sian Seng dengan Ko Aisian, dia pun tak ingin terlibat di dalam masalah tersebut. Maka tanpa mengucapkan sepatah katapun rasa terima kasihnya, ia telah berlalu dengan begitu saja dari sana. Cu Siow Hang juga, tidak langsung menjumpai Ouyitong, ia mencari suatu tempat yang sepi dan terpencil dalam hutan itu serta mulai melatih diri dengan ilmu Ciat Lip Jiu yang baru saja dipelajarinya itu. Beberapa kali si nona berbaju hijau mencarinya, bahkan berteriak-teriak memanggilnya. Tapi Cu Siow Hang sadar bahwa waktu baginya saat ini adalah penting sekali, dia harus menggunakan waktu selama sehari semalam untuk berhasil menguasai ilmu Ciat Lip Jiu tersebut secara baik. Karenanya ia tidak menjawab, ia pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan semedinya sambil mengatur pernapasan. Betul juga ketika ia berlatih menurut apa yang diajarkan Ouyang Sian Seng, segera terasalah segulung hawa murni muncul dari pusar dan bergerak dalam tubuhnya sehingga membuat hawa murni dalam tubuh berputar kencang, akhirnya timbul dua kekuatan berbeda yang saling berputar dengan kencangnya di badan. Kenyataan ini sangat mengejutkan hatinya, di samping tentu saja rasa girang yang meluap-luap. Sekarang ia telah membuktikan satu hal, Ouyang Sian Seng memang tidak membohonginya. Menanti saat perjanjiannya dengan Ouyitong telah sampai, dia baru keluar dari dalam hutan. Keranjang tersebut sudah menanti di bawah pohon, Cus Yauhang segera menggerakkan sendiri alat rahasia untuk menaikan keranjang tersebut ke atas, tentu saja kesemuanya ini diajarkan sendiri oleh Ouyitong kepadanya. Keranjang mulai meluncur di antara sela-sela pepohonan yang rindang dan menembusi dahan-dahan pohon yang besar langsung menuju ke depan ruangan kecil itu. Ketika ia tiba dalam ruangan, ditemukan Dewa Pinjang Uyitong sudah menggeletak di atas lantai papan dengan sepasang metel, terpejam rapat. Cus Yauhang merasa terkejut sekali pikirnya. Apakah takdir benar-benar tak bisa dilawan dan ia telah menyelesaikan sendiri perjalanan hidupnya? Buru-buru pemuda itu maju ke depan sambil memeriksa dengusan napas Uyitong, ternyata napas itu sudah putus. Walaupun demikian, perasaan Cus Yauhang berkata bahwa Uyitong belum mati. Dalam detik itulah, Cus Yauhang menjadi ragu tak bisa memastikan apakah Dewa Pinjang Uyitong masih hidup atau sesungguhnya telah mati. Diam-diam ia menghembuskan napas panjang, lalu berpikir, Dewa Pinjang Uyitong memang benar-benar seorang manusia yang aneh sekali, begitu mudah ia bisa menghitung soal memati hidupnya, sehingga hal mana bisa membuat orang menjadi kebingungan dan tak dapat membedakan secara jelas. Berpikir sampai di situ, ia mengambil keluar kantong pertama dari sakunya yang memang dipesan untuk dibuka pada hari ini.